Sebanyak 838 file milik Bank Indonesia diretas oleh geng ransomware bernama Conti pada Kamis 20 Januari 2022. Data yang diretas tersebut memiliki file sebesar 487,09 MB. Menangani hal tersebut, pihak Bank Indonesia melakukan pemulihan, audit, dan mitigasi. Dilangsir tribuyews.com kabar diretasnya Bank Indonesia diketahui melalui akun Twitter at darkthracer underscore imt. Berbagai jenis data diretas mulai dari posisi tabungan masyarakat dalam bentuk rupiah, valuta asing, bank umum, hingga bond. Conti merupakan jaringan penjahat cyber yang menggunakan ransomware atau perangkat pemeras. Tujuan dari pemerasan yaitu meminta tebusan finansial dari para korban dengan melakukan penahanan data yang bersifat pribadi. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono memberikan tanggapan atas berita tersebut. Ia membenarkan bahwa Bank Indonesia terkena cyber attack. Data yang diretas disebut adalah bagian dari statistik ekonomi dan keuangan Indonesia yang tersedia di website Bank Indonesia. Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tak panik dengan hal tersebut. Sejauh ini Bank Indonesia telah melakukan pemulihan audit dan mitigasi agar serangan serupa tidak terulang kembali. Pihaknya juga tengah menyusun kebijakan standar untuk mitigasi gangguan IT dan ketahanan cyber yang lebih ketat. Tak hanya itu, pengembangan teknologi dan infrastruktur juga lebih diperkuat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!